Impact Family. Impacting the World through Healthy Family. Shalom saudara-saudara. Berjumpa pula dalam Impact Family. Saudara, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik ya. Saudara, selain berjaga-jaga, Rasul Paulus melasehati kita supaya berdirilah teguh dalam iman. Waduh, berdiri teguh yang bagaimana ya? Kalau berdiri teguh, ini seperti pohon-pohon. Kita lihat ada pohon kaktus berdirinya teguh, kuat, kokoh. Dia tahan saudara, nggak ada air juga tahan. Tapi ternyata tetap juga harus disiram ya. Walaupun ini kaktus-kaktus ada banyak di sini. Tetapi kalau tidak disiram, dia kering juga ya. Saya heran kalau dilihat di jalan-jalan itu banyak kaktus-kaktus itu mereka kok hidup. Ternyata kalau pagi atau sore ada yang menyiram juga. Nah saudara-saudara, kita juga harus dalam hidup ini berdirilah teguh, kokoh. Tetapi walaupun kita berdiri teguh, kita tetap berjaga-jaga. Kita kan tetap harus disiram dengan firman Tuhan. Suka mendengarkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Dan juga melaksanakan. Bukan menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Sudara, ini khususnya di dalam pergaulan. Anak-anak muda dengan mudahnya mereka dalam pergaulan sesuatu disuruh coba. Orang-orang yang kena narkoba itu biasanya kalau mereka bercerita, Mula-mulanya aku cuma mau coba-coba saja karena teman-teman mereka nawari ya. Kalau nggak mau, hayolah kamu, kamu malemah ya, you're weak. Masa begini aja nggak mau, cobain, cobain. Nah akhirnya dia bilang, ya mulanya coba sedikit-sedikit. Memang lama-lama ketagihan. Akhirnya dia jatuh dalam, tadinya dikasih, sudara. Itulah pintarnya orang-orang yang dagang narkoba. Itu mulanya dikasih, lama-lama harus membeli. Kalau nggak punya uang, dia disuruh mencuri. Ambil barangnya orang tua. Itu kejam sekali, jahat sekali ya. Tapi begitu juga, sudara, orang tua loh. Orang tua juga mesti kena cobaan. Sudara, lihat di TV pada waktu banyak orang yang sudah dewasa yang kena narkoba. Mulai-mulanya juga, ah santai, stres, pakai narkoba siapa tahu bisa tertolong gitu ya. Bisa menghilangkan stres. Sudara, menghilangkan stres dulu bukan dengan narkoba. Menghilangkan stres itu ya dengan pikiran yang jernih. Jadi kita menjaga pikiran kita. Supaya kita bisa berdiri teguh dalam iman itu gimana? Kita menolong anak-anak kita, orang tuanya memberi contoh. Bapak-bapak, ibu-ibu memberi contoh. Nah kalau sekarang anak muda juga yang sudah bekerja. Ya, teman-temannya kalau waktu istirahat, makan, minum. Apalagi, kadang-kadang itu mereka cobain. Minum lang inilah, gak apa-apa. Minuman-minuman keras sedikit lah, gak apa-apa. Mulainya sedikit-sedikit, sudara. Tapi lama-lama kalau sudah sampai kebiasaan, Dia nantinya sudah biasa bisa mabok-mabok ya. Memang kadang-kadang itu kalau kita tidak hati-hati dalam pergaulan, Di dalam rumah tangga, ada cobaannya kecil-kecil. Nah dalam iman itu kita mesti jakinnya teguh. Kadang-kadang kita permisif, kita merasa gak apa-apalah ya. Anak bergaulan, sudah umum. Mereka nginap-nginap. Aduh, sudara. Jadi kita mesti, orang tua mesti punya iman yang teguh. Keyakinan yang teguh. Nah selain untuk pergaulan, juga iman, keyakinan, kepercayaan. Kadang-kadang orang bilang, gak apa-apalah dosa-dosa sedikit. Tuhan nanti mengampuni ya. Memang Tuhan mengampuni, tapi akibatnya kita harus menanggung. Ya, jadi sudara itulah yang kedua nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 16 ya, ayat 13. Mari kita tetap berdiri teguh dalam iman, dalam keyakinan kita. Jangan goyah, karena iblis selalu menggojlok kita. Iblis mau coba begitu kita lengah, dia masuk. Ya, jadi hati-hati. Mari kita berdiri teguh di dalam iman kita. Dalam keyakinan kita tetap beribadah, suka berdoa. Ya, dan suka membaca firman Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Karena selalu nasihat-nasihat dari firman-Mu itu untuk kebaikan kami ya Tuhan. Supaya kami hidup dekat dengan Tuhan. Dan kami dapat menikmati hidup kami dengan damai sejahtera. Karena kami percaya Engkau berserta dengan kami. Dan biarlah kami lari kepada-Mu ya Tuhan pada waktu ada cobaan. Biarlah kami hanya datang kepada Engkau dalam doa. Dan bersama dengan teman-teman saling menasehati. Biarlah kami suka merenungkan firman-Mu. Sehingga kami hidupnya semakin kuat, semakin dekat dengan Tuhan. Berkatilah keluarga-keluarga ini Tuhan, orang tua, anak, semua opa, oma. Tuhan sertai. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan berserta dengan saudara. Tetap sehat ya. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.